Selain dikenal dengan kota pempek, kota Palembang memiliki makanan khas lainnya, yakni kemplang tunu. Kemplang tunu sangat terkenal di Palembang. Kemplang tunu dibuat dari bahan yang sama dengan pempek lenjar. Kemplang tunu yang satu ini merupakan hasil karya warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Palembang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Palembang banyak sekali memiliki pelatihan kerja. Salah satunya adalah kemplang tunu, karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Palembang terletak di jantung ibu kota Palembang itu sendiri, yang mana kemplang tunu ini memiliki rasa yang sangat gurih dan renyah. Kemplang tunu memiliki artinya tersendiri, kemplang yang berasal dari bahasa Melayu Sumatera Selatan yang berarti pukul, sebagai gambaran pembuatannya. Sementara kata tunu dalam bahasa Palembang berarti bakar, kemplang tunu berarti kemplang yang dibakar. Pembuatan kemplang tunu ini tergolong tidak sulit, adonan pempek lenjar yang sudah jadi dipipikan dan dibentuk. Dan setiap kemplangnya harus dijemur hingga kering. Proses ini memakan waktu sekitar 2-3 hari. Setelah kering, kemplang tunu siap dibakar. Dalam proses pembakarannya, kemplang tunu akan mengembang secara perlahan. Setelah mereka mengembang, kemplang tunu dapat dimasukkan ke dalam kemasan sehingga bisa diperjual belikan. Pada pelatihan kerja kali ini, kemplang tunu tidak memerlukan SDM yang begitu banyak, karena pembuatan kemplang tunu ini tergolong mudah dan tidak memakan waktu yang begitu banyak. Karena lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2A Palembang hanya membeli kemplang mentah yang telah kering. Lalu mereka hanya membakar dan memperjual belikannya. Kemplang tunu ini akan lebih terasa nikmat apabila dikonsumsi dengan sambal yang akan diberikan secara terpisah. Saya Tarun Nawreda Friska, Mentari Safrin, SDB 3634, sangat mendukung penuh pelatihan kerja kemplang tunu yang ada di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2A Palembang. Karena dengan adanya pelatihan kerja mengenai makanan khas kota Palembang, dapat mencerminkan bahwa warga binaan pemasyarakatan sangat menjungi tinggi adat dan budaya kota Palembang itu sendiri. Kemplang tunu khas lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2A Palembang sangat rinyah dan gurih. Kemplang tunu dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Provinsi Sumatera Selatan. Jalan-jalan beli kembang, melewati banyak ilalang. Apalah daya main ke Palembang tanpa mencoba sepotong gemplang.